Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya dapat kembali menjumpai ibu bapak dalam acara jendela hati. Bersama saya, Pendeta Angelin Chandra dari GKI Kepaduri, Jakarta. Renungan kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 April 2024, ditulis oleh Eli Diyah Praptanti dengan judul Doa Yesus yang menguatkan, yang dilandaskan pada Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 34. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Bapak, kami datang ke hadapanmu menundukan kepala kami, karena kami siap untuk membaca firman Tuhan. Biarlah engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat senior, nas perenungan kita hari ini adalah Injil Lukas pasal 22 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Sahabat senior, ada seorang Bapak yang mengalami kondisi kritis dan hampir mati karena mengalami gangguan pernafasan akut. Penyebabnya adalah kebiasaan merokok yang sudah dia lakukan sejak remaja. Setelah menjalani serangkaian operasi dan perawatan intensif yang menghabiskan banyak biaya, ia bisa selamat. Kesembuhannya itu membuat ia bertekad untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat tanpa rokok. Ia ingin agar orang menyadari bahaya merokok. Sehingga tidak perlu mengalami penderitaan seperti dirinya. Dalam teks kita hari ini, Yesus mendoakan Petrus yang akan menyangkal dirinya. Yesus tahu bahwa Petrus akan berkhianat. Tetapi ketika nanti Petrus insaf dari kesalahannya, maka Petrus akan menjadi alat untuk menguatkan iman saudara-saudaranya. Sahabat senior, kita mungkin pernah jatuh dalam dosa atau kesalahan. Namun Tuhan mengampuni kita dan ingin kita insaf serta bertobat dari kesalahan tersebut. Yesus ingin pertobatan kita menjadi motivasi bagi kita untuk menguatkan iman saudara-saudara yang lain. Pengalaman kita dapat kita pakai sebagai pelajaran berharga untuk mencegah orang lain jatuh pada kesalahan yang pernah kita lakukan. Doa Yesus bagi Petrus juga berlaku bagi kita orang berdosa yang mau dipakai sebagai alatnya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan kami mohon, ampunilah kami, ampunilah segala kesalahan kami, dan mampukanlah kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk boleh membawa kebaikan bagi sesama kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.